Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel ini pada video saya yang lalu mengenai cara saya mengasah gergaji itu ada yang bertanya bagaimana cara mengeset kemiringan mata gergaji ini seperti ini mengapa harus dimiringkan itu di video tersebut dijelaskan nah pada kesempatan kali ini saya akan coba melakukan setting kemiringan si mata gergaji seperti ini ini saya kebetulan punya gergaji yang saya beli 2009 lalu ini gergaji murmer murah tapi tidak meriah dan ini handlenya sudah saya ganti awalnya handlenya plastik seperti ini dan sudah hancur berantakan kemudian saya ganti menggunakan kayu bekas kayu pinus bekas apa bekas palet atau apa gitu pembuatan handle ini saya bikin videonya bisa dilihat di sini kebetulan ini dulu saya asah asal-asalan tanpa dasar tanpa pengetahuan pokoknya asal tajam aja dan alhamdulillah tajam sih cuman hasilnya kasar berantakan karena kemiringannya tidak sesuai kemudian bukaannya juga ngasal juga nah sekarang untuk memperbaikinya saya akan coba lakukan beberapa hal menurut referensi yang pernah saya baca itu kalau merestorasi atau memperbaiki mata-mata gergaji mata apa gigi ya gigi gigi gergaji atau mata-mata gergaji itu ini diratain dulu bukaan seperti ininya diginiin dulu kemudian setelah rata nanti setelah kiri kanannya tidak lagi keluar kita ratakan permukaannya dengan kikir setelah itu kita asah kita tajamkan kemudian kita lakukan setting setting kemiringan ini setelah itu kita asah kembali untuk menghindari kerusakan atau memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh alat saat kita melakukan bengkokan mata-mata gergaji ini atau gigi-gigi gergaji ini jadi ada 5 langkah yang akan saya lakukan yang pertama saya akan getok ini semua ratain kiri kanannya kemudian saya papas atasnya dengan kikir kemudian saya asah saya pertajam kemudian saya lakukan setting kemiringan kiri kanan kemudian habis itu kita asah kembali jika gergaji Anda sudah rata yang dilakukan hanya dengan meratakan kiri kanan saja kemudian di set di setting kemiringannya kemudian baru di asah ulang jadi bisa cuma 3 langkah saja baik mari kita mulai sebelum dimulai kita coba lepas dulu dari handlenya biar nanti leluasa kita melakukan perbaikannya ini sudah terlepas sekarang mau saya getok menggetoknya baiknya di permukaan yang keras jangan kayu seperti ini misalnya sebuah plat seperti ini bisa diketok dengan palu seperti ini nah ini sudah rata bisa di cek kalau kita lulus kesini lulus lagi kayak apa ini tidak tajam lagi sudah rata ini kalau dilihat ini kalau dilihat sudah tidak rata ini bagian sini ini lebih rendah makanya mau saya ratakan ini permukaannya oke sekarang mau saya hajar permukaan ininya dengan kikir untuk mengikirnya saya akan jepit di sebuah ragum kalau tidak punya ragum bisa menggunakan dua buah plat kayu kemudian dijepit dengan klem karena saya ada ragum ya saya gunakan ragum ini cukup kuat kemudian untuk mengikirnya saya gunakan kikir biasa kikir kotak dan untuk megangnya biar enak saya gunakan kayu yang dikasih slot ukurannya sama dengan ini biar dapat 90 derajat disini kemudian saya seperti ini dan digosok matanya itu ada yang kekikisnya sedikit ada yang banyak ada yang sama sekali sehingga seperti ini ini artinya permukanya tidak rata makanya kita lakukan pengikiran ini nanti akan saya ratakan sampai semua ujung-ujungnya itu tersentuh oleh kikir flat lah agak-agak flat gitu baru saya lakukan pengasahan ini sepertinya sudah rata semua ujung-ujungnya sudah termakan kikir jadi bisa saya katakan ini sudah selesai diratakan oke ini sudah kita jointing atau sudah kita ratakan permukaannya ujung-ujung ke ujung sudah rata langkah selanjutnya adalah kita mau mengasah bagaimana cara saya mengasah gergaji seperti ini saya sudah bikin videonya silahkan lihat disini ayo kita asah dulu oh ya kenapa saya pakai ginian nggak freehand aja saya lagi mau ngebentuk sudut ini kan relatif baru ya kalau ini sudah ada celah untuk kita mengasah hanya menajamkan ulang bisa langsung aja freehand tapi karena saya ingin coba untuk presisi maka ini akan saya gunakan alat bantu ini jadi sudutnya konsisten untuk setiap tarikan oke sekarang gergajinya sudah rata sudah tajam juga kita akan melakukan setting kemiringan ini nah kemiringan ini alat yang digunakan sebetulnya ada alatnya orangnya bilangnya alat siwal ya atau saw set kalau orang boleh bilang alatnya seperti ini ada juga yang modelnya seperti ini cuman karena saya nggak punya maka saya akan membuatnya dari sebilah plat besi seperti ini kita akan membuat lubang dulu disini setelah lubang dibikin baru kita potong kayak gergaji kenapa bikin lubang? nanti kita kasih tau lubangnya berapa milik? terserah jangan terlalu besar aja setelah berlubang seperti ini baru nanti kita potong disini ini udah mirip udah mirip siwa beneran kita coba masuk nggak jadi fungsinya yang bulatan ini adalah agar si ujung mata gergajinya tidak rusak mungkin gitu kita coba masuk nggak? masuk pas coba dari sini nih masuk nih tidak bengkokin aja mari kita cobain mengapa harus diset kemiringannya seperti itu terus bagaimana aturannya begini ceritanya saat kita melakukan pengesetan kemiringan mata gergaji ini ini sebetulnya tidak serta-merta asal-asalan dia katanya menurut salah satu referensi yang pernah saya baca itu ada best practice atau apa aturan yang umum digunakan bukan aturan sih ya kebiasaan orang jalan jalan yang umum dipakai orang lah pertama kenapa harus diset umumnya semua mata gergaji itu bodinya ini apa sih ujung matanya itu dibikin lebih lebar daripada si bodinya jadi nanti jejak kayunya itu celah yang dibentuk oleh gergaji ini adalah sebetulnya bukan lebar ini bukan lebar bodi tapi lebar mata gergajinya hasil set kita itu itulah yang menyebabkan atau yang menimbulkan curve atau celah bekas gergajian mengapa harus dilakukan setting kemiringan itu itu gunanya agar tidak macet tidak terjepit agar gergaji tidak terjepit oleh kayu kemudian ada beberapa parameter yang harus diperhatikan konon menurut referensi yang pernah saya baca si jarak antara bodi keluar sebelah kiri dan jarak antara bodi keluar sebelah kanan matanya maksudnya itu harus sama jadi nanti menimbulkan jarak yang seragam ke ujung jadi kalau ke kiri sekian mili ke kanan sekian mili sama-sama sekian milinya dari titik tengahnya si bodi ini kalau misalnya tidak rata bisa dipastikan bukan dipastikan karena kepastian hanya milik Allah memperbesar kemungkinan si gergaji tidak bisa sulit untuk dikendalikan kiri kanannya sulit untuk mencapai atau untuk mengikuti garis lurus yang diinginkan kemudian kalau anda meng-set ulang gergaji yang sudah di-set umumnya kan yang sini ditarik ke sini yang sini ditarik ke sini nah jangan atau diusahakan jangan mengubah arah dari gergaji ditarik ke sini yang tadinya di ke sini yang tadinya ke sini diubah jadi ke sini kalau nanti akan menimbulkan stres oh stres kayak orang aja stres di ujung-ujung gergaji dan bisa menimbulkan patah si mata gergajinya jadi konsisten aja kalau di belokin ke kiri ya ke kiri terus aja ke kanan ya ke kanan aja kemudian parameter yang berikutnya adalah total jarak yang ditimbulkan oleh mata gergaji yang dibelokin ke kiri dan mata gergaji yang dibelokin ke kanan itu tidak boleh lebih dari dua kali si ketebalannya jadi kalau ketebalannya satu mili tidak boleh satu mili ke sini jaraknya ya berarti tidak boleh satu mili ke sini tidak boleh satu mili ke sini itu kan dua mili maksimal itu umumnya pabrik-pabrik itu katanya saya gambar aja deh biar gampang kalau ini gergaji tampak dari sini tampak dari atas ini ini matanya ini kan kita bikin ekstrim lah ketinggian mata gergajinya segini misalnya kan yang satu dibengkokin ke sini yang satu dibengkokin ke sini jarak ini tidak boleh melebihi dua kali ketebalan si gergajinya ini contoh kasus saya ini sudah diukur tadi ini ketebalannya tebal sama dengan tebal sama dengan 0,8 mm nah menurut referensi yang saya baca jarak yang umum digunakan adalah antara 1,4 kali sampai 1,6 kali ketebalan berarti kalau dikonversikan kalau dikita hitung ini punya saya dalam kasus punya saya 0,8 mm ketebalannya nanti jarak antara ini nih antara jarak bukaan ini 1,4 kali 0,8 1,12 sampai 1,28 bukan matematika saya yang bagus saya sudah punya contekan nah berarti ini nih jarak main di sini atau kalau lebih enaknya lagi 1,5 nya aja lah berarti sekitar mungkin berapa 12 1,2 eh ya 1,2 dari 0,8 kira-kira aja karena kalau mau diukur satu-satu kan mumet juga kemudian titik mulai bengkok kalau ini gergaji lihat dari samping kita bikin ekstrim kalau ini pangkal lembahnya si mata gergaji disini nih lembahnya ini bengkoknya itu katanya maksimal setengahnya dari sini mulainya maksimal jangan dari sini ini bawahnya ya di idealnya bukan idealnya umumnya digunakan sepertiganya beloknya mulai dari sini nah ini kesini satu kesana satu kurang lebih gitu lah ini sepertiganya teorinya gitu prakteknya ya silahkan aja suka-suka oke kita coba praktekan ini kita saya coba ukur dulu sekarang kondisinya ini sekarang 0,8 0,8 nih bagaimana cara melihat skala pada kaliper yang model seperti ini saya punya videonya silahkan di cek disini link atau disini bagaimana cara membaca kaliper seperti ini atau sigmat seperti ini ini tadi masih 0,8 jadi belum miring ini kalau tuh bisa kelihatan belum ada miring-miringnya masih rata berarti nanti saya kurang lebih kesini sekitar 0,6 mili kesini 0,6 mili ya kurang lebih lah kita mainkan nanti aja kita mulai dari sini nah ini kan mata gergajinya seperti ini ini kan yang tajamnya sebelah sini berarti kita bengkok ke sana ini yang tajamnya sebelah sini bengkok ke arah sini terus selang-seling kalau nggak mau bingung ditandain pakai speedo misalnya ditandain mata-matanya ini kesini ini kesana kesana tandain kesana ini nah seperti itu ditandain selang-seling tiap satu biar nggak bingung dikit aja dikit aja kita kanan dulu semua sampai kerasa aja feeling nanti kalau gagal ya diulang aja lagi dipukul-pukul lagi dilatain nah udah udah dulu segitu kita nanti lihat hasilnya sekarang ke yang sebelah sini nah ini kita lihat ada perbedaan nggak nah ini ada kelihatan selang-seling yang ini masih rata ini ada selang-seling kita ukur sekarang udah nggak 1,2 perkiraan aja 1,1 kok bisa pas ya 1,18 1,18 jarak dari ujung ke ujung oke kita lanjut saya puas dengan 1,18 satu sisi sudah selesai ini sudah kerasa nih nonjol keluar dia sisi berikutnya alhamdulillah sudah selesai ini sudah berasa pinggir pinggirnya ada kalau dilihat sekarang 1,2 mili sedangkan tebal bodinya adalah 0,8 mili nah setelah ini terbuka sekarang kita asah kembali untuk tidak hanya untuk ngikis kalau-kalau ada permukaan yang rusak kita asah baru nanti kita coba ini sudah di asah kembali kemudian ini di ujung-ujungnya ini ada bur ini serpihan-serpihan halus bekas kikir ini kita ratakan dikit saya meratakannya dengan batu asah kalau punya sih pakai diamond plate ini kita ratakan pakai ini tidak usah diteken ini dengan bobot dianya sendiri saja sudah sekali saja cukup untuk menghilangkan serpihan-serpihan kenapa kalau sudah ada serpihan dikit nanti ke bawah bisa jadi kayak gini kayak kulit ngelupas dikit kalau tidak dipotong dibiarkan terus kegesek-gesek ketarik nanti kulit yang lain bisa ketarik begitu pun dengan besi ini katanya gitu oke ini sudah sekarang mari kita pasang handle-nya mari kita coba ini saya punya kayu 12 cm x 3 cm mau coba kita potong kita bikin garis dulu tipis lah biar asik kita coba sekali lagi kita bikin garis yang lebih besar biar kelihatan biar kelihatan biar kelihatan berjah bez Seb Demikian, terima kasih sudah menonton Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan Barangkali teorinya tidak sesuai dengan kaedah keilmuan dunia perkayuan Saya hanya mencoba Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih